Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dan bisa berbagi ilmu atau sharing-sharing Kepada sobat semua dimanapun sobat berada Setiap orang di dunia pasti mempunyai kehormatan Biasanya kehormatan itu selalu akan dijaga Hingga maut menjelang Kehormatan biasanya akan selalu dipertahankan Untuk semua orang Tidak terkecuali siapapun mereka Apapun latar belakangnya Dari manapun asalnya Kehormatan biasanya akan selalu dijunjung tinggi Sebagai bentuk mempertahankan harga diri Pada episode kali ini Kita akan sedikit membahas tentang harga diri Dimana harga diri yang akan dibahas pada episode kali ini Adalah harga diri yang ada di Jepang Dan juga yang ada di Madura Karena orang Jepang dan juga orang Madura Sangat menjunjung tinggi Arti dari harga diri tersebut Lantas apa persamaan Atau perspektif harga diri Menurut orang Madura versus orang Jepang Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini Ayo kita belajar bersama Jangan skip videonya dan seperti biasa Ayo kita putar dulu intro Seperti kata kehormatan Tentunya setiap manusia memiliki pandangan berbeda-beda Tentang yang disebut dengan kehormatan Tentunya kehormatan itu akan selalu terus dijaga Oleh siapapun dirinya Tak peduli dari mana dia berasal Dan seperti apa bentuknya Yang jelas kehormatan itu adalah Suatu yang sangat dijunjung tinggi Oleh kebanyakan manusia Karena dengan mempertahankan kehormatan Manusia setidaknya bisa memanifestasikan dirinya Untuk menjaga yang disebut dengan harga diri Nah pada episode kali ini Kita akan sedikit membahas tentang Harga diri dan kehormatan Tentunya harga diri itu tidak bisa dilepaskan dengan kehormatan Karena orang yang bisa mempertahankan harga dirinya Otomatis dia akan mempertahankan kehormatan yang dimilikinya Atau orang-orang yang ada di sekitarnya Katakanlah keluarga atau kerabat-kerabat terdekatnya Nah di dunia ini Ada beberapa Cara untuk mempertahankan kehormatan Tentunya kita tidak akan membahas Di seluruh dunia Karena tidak akan cukup untuk dibahas dalam satu episode Yang akan dibahas pada episode kali ini adalah Mempertahankan kehormatan Atau cara pandang perspektif kehormatan Antara orang Jepang versus orang Madura Kenapa saya membahas antara dua orang ini Yaitu antara penduduk Jepang atau negara Jepang Kemudian orang Madura Karena kalau kita telusuri Orang Jepang itu sangat menjunjung tinggi kehormatan Di negara Jepang kita sangat mengetahui Bahwa di sana adalah negara yang Sangat menjunjung tinggi waktu Kemudian di sana terkenal dengan disiplin Apalagi masalah kehormatan atau harga diri Kemudian juga di Madura Kita sudah tahu bahwa Madura adalah salah satu etnis di Indonesia Yang sangat menjunjung tinggi yang namanya harga diri Atau kehormatan Dan di sana di Madura terkenal dengan orang-orang yang sangat pekerja keras Kemudian orang-orang yang berjiwa sosial tinggi dan juga religius Tentunya kedua objek ini Yaitu adalah orang Jepang versus orang Madura Dalam mempertahankan kehormatan Tentunya sangat patut diacungi jempol Kita mulai dari Jepang Bagaimana perspektif orang Jepang memandang kehormatan Orang Jepang memandang kehormatan itu sangat-sangat tinggi Jadi ada di level paling atas Sehingga ketika mereka merasa dilecehkan Atau merasa kalah dari peperangan Atau biasanya mereka ketika dihianati Dan itu berhubungan dengan harga diri mereka Mereka akan melakukan sebuah ritual Yang disebut dengan hara kiri Apa itu hara kiri? Kalau Anda pernah melihat film-film yang bertemakan genre Jepang pada masa lalu Yang kita ketahui adalah samurai atau ronin Kita akan menjumpai sebuah ritual bunuh diri Yang disebut dengan hara kiri Hara kiri adalah dua kata dari Jepang Hara berarti perut Kemudian kiri adalah menusuk atau memotong Jadi hara kiri itu adalah sebuah ritual bunuh diri Yang dilakukan oleh para kesatria zaman dulu Yaitu para samurai Untuk menghindari kehormatan dirinya Atau untuk mempertahankan kehormatan dirinya Dari sebuah pelecehan atau musuh Dalam hal ini mereka kalah perang Dihianati dan seterusnya Yang berhubungan dengan harga diri Mereka akan melakukan sebuah ritual Yang namanya hara kiri Yaitu mereka akan menusuk perutnya Dari sisi kiri kemudian dari sisi kanan Dan itu adalah ritual-ritual mereka Cara-cara mereka mempertahankan harga diri mereka Daripada mereka harus dihianati Daripada mereka harus mati di tangan musuh Life for nothing or die for something Jadi seperti itulah mereka Dalam tanda kutip orang Jepang Ketika mempertahankan harga dirinya Dengan melakukan yang namanya ritual hara kiri Terdengar sangat mengerikan Karena itu adalah proses bunuh diri Yang dilakukan oleh para samurai di zaman dulu Kenapa proses hara kiri itu sangat Sangat digemari Bukan digemari Sangat terkenal pada zaman dulu Karena pada zaman dulu orang Jepang itu Terkenal dengan strata sosialnya Jadi orang Jepang zaman dulu itu Memiliki dua strata sosial Yaitu kesatria dan juga Ada kalangan yang disebut dengan agamawan Nah di kalangan kesatria itu Ada yang disebut dengan Prajurit bayaran Atau yang disebut dengan ninja Kemudian ada prajurit yang mengawal Kaisar-kaisar Jepang Atau keluarga-keluarga kaisar Dalam hal ini disebut dengan samurai Yang biasanya selalu menggunakan Pedang yang disebut dengan Pedang katana yang sangat tajam itu Lalu kemudian mereka akan melakukan Sebuah ritual hara kiri Atau bunuh diri Kemudian mereka akan Senantiasa menjaga kehormatan dirinya Dan orang-orang yang dilindunginya Sehingga mereka Lebih baik mati bunuh diri Daripada mereka mati secara Tidak terhormat Seperti itulah Hara kiri di Jepang Dan biasanya hara kiri itu Agar tidak terdengar brutal Disebut dengan sepuku Nah sekarang pertanyaannya Kenapa harus perut yang menjadi sasaran Karena orang Asia zaman dulu Percaya bahwa roh-roh itu Bersemayam di dalam perut Jadi ketika Bukan di otak Jadi ketika perutnya disobek Maka dipercaya Roh yang ada di perut itu akan keluar Dan orang tersebut ketika rohnya keluar Maka disebut dengan Sudah tidak memiliki Keterikatan antara roh dan juga jasadnya Sehingga Yang jadi sasaran dalam hara kiri Adalah perutnya Dalam hal ini perut bagian kiri Kemudian disobek Kemudian mereka akan mati Secara terhormat Apakah seperti itu ritual hara kiri Ada tata caranya Bagaimana melakukan hara kiri Memang ini terdengar sangat brutal ya Jadi Hara kiri itu tidak serta-merta dilakukan Jadi hara kiri itu dilakukan Prosesnya lumayan sangat panjang Dan Apa ya Mencinta banyak waktu Pertama Samurai dalam hal ini adalah Para kesatria Prajurit kesatria Zaman dulu Harus benar-benar memang Nyata Dia adalah korban dari Misalkan Pelecehan Atau memang Perselingkuhan dan semacamnya Dan mereka juga harus punya bukti Ketika mereka sudah punya bukti Baru mereka melakukan hal semacam itu Yang disebut dengan hara kiri Dan ritualnya biasanya Dimulai ketika mereka memang sudah benar-benar siap untuk melakukannya Kalau mereka tidak siap melakukannya Maka mereka akan menunggu Kapan waktunya Hara kiri biasanya dilakukan Ketika sebelum mereka melakukan hara kiri Ada ritual-ritual yang harus mereka lakukan Biasanya mereka akan melakukan Sebelum mereka melakukan hara kiri Mereka akan menulis puisi Jadi mereka disediakan Menulis puisi Dengan Ada makanan kesukaannya Makanan favoritnya Sebelum mereka melakukan ritual tersebut Dan setelah mereka menulis puisi Mereka akan disuguhkan hidangan-hidangan yang mereka sukai Setelah itu Barulah ada Yang namanya pisau Pisau kecil yang Seperti katana itu Kemudian pisau tersebut Akan Dihiasi atau diberi kain putih Untuk memudahkan dalam memegangnya Lalu setelah mereka siap Mereka akan melakukan Ritual hara kiri Dan biasanya mereka akan Menggunakan Atau menggunakan Pakaian kimono Kimono putih Kimono itu adalah Pakaian khas Jepang Setelah itu Mereka baru melakukan Pembunuhan Atau yang disebut dengan Ritual hara kiri Setelah mereka melakukan penyayatan Melalui pisau Kemudian mereka mulai menyayat Dari perut Dan Kemudian mereka Keluar darahnya Itu tidak serta-merta Dianggap sudah mati terhormat Jadi sebelum mereka mati Mereka harus merasakan Kesakitan yang sangat luar biasa Akibat dari sayatan Yang ditimbulkan oleh luka Dari sayatan perut itu Barulah ketika Penderitanya sudah dirasa cukup Ada samurai-samurai yang lain Yang siap untuk memenggal Kepala mereka Agar Penderitanya segera berakhir Dan setelah Kepalanya lepas Terpisah dari badannya Barulah mereka dikatakan Mati secara terhormat Dengan ritual hara kiri itu Sungguh sangat Mengerikan ya Tetapi memang itulah Tradisi-tradisi hara kiri di Jepang Dan itu tidak hanya terjadi kepada laki-laki Di perempuan juga ada Yang disebut dengan jigai Tetapi kalau perempuan itu berbeda Pelaksanaannya Atau caranya Kalau perempuan itu biasanya Harus memotong urat Salah satu urat di leher ini Yang disebut dengan vein Lalu dibiarkan darahnya keluar Kemudian si perempuan tadi Mati kehabisan darah Secara penlahan-lahan Tentunya ini sangat Sangat Apa ya Sangat ironis Tetapi seperti itulah Tradisi Jepang Yang disebut dengan hara kiri Atau dalam Istilah perempuan disebut dengan Jigai Tetapi pada Belakangan ini Karena Budaya-budaya barat Sudah masuk ke Jepang Banyak kasus-kasus hara kiri Yang sudah mulai mereka tinggalkan Termasuk juga Kekalahan-kekalahan Tentara Jepang ketika Perang dunia kedua Jadi Saat ini di Jepang Sudah mulai ditinggalkan Tradisi yang namanya Hara kiri itu Walaupun Kasus bunuh diri di Jepang Saat ini Sampai saat ini Masih tinggi Tetapi Cara dengan hara kiri Itu sudah mulai ditinggalkan Oleh penduduk Jepang Karena memang Modernisasi dan lain sebagainya Seperti itulah Kalau versi orang Jepang Tentang kehormatan Ataupun harga diri Nah sekarang Yang akan kita bahas adalah Bagaimana Perspektif orang Madura Memandang kehormatan Atau harga diri itu Biasanya orang Madura Itu akan melakukan Ritual Atau Istilah yang disebut dengan Carok Apa itu Carok Carok itu adalah Duel sampai mati Antara Dua orang yang Berselisih pendapat Atau Orang-orang yang memang Menjadi korban pelecehan Seperti perselingkuhan Ataupun sengketa-sengketa tanah Ataupun hutang Hutang-piutang Biasanya Tidak jauh dari Tiga perkara tersebut Kalau tidak Perselingkuhan Urusan tanah Atau urusan hutang-piutang Biasanya orang Madura Akan Melakukan Istilah yang disebut dengan C-A-R-O-K Atau Kalau dia aja Menjadi istilah Carok itu Tetapi apakah Istilah Carok itu Serta merta dilakukan Ternyata tidak Ada aturan-aturan tertentu Sama dengan Hara kiri itu Yang pertama Tidak serta merta dilakukan Itu harus Apa ya Sebelum Orang Madura Melakukan Carok itu Maka harus diperingati Terlebih dahulu Misalkan si A Itu punya perselisihan Dengan si B Maka si A itu Wajib Memberitahu terlebih dahulu Secara baik-baik Kepada si B Agar jangan Mengulangi Kesalahan yang sama Kalau mengulangi Kesalahan yang sama Ya harus diperingati Baik-baik lagi Biasanya setelah Dilakukan Pendekatan Atau pemberitahuan Secara baik-baik Terus mengulangi Sampai tiga kali Tidak ada perubahan Maka Jalan terakhir Adalah Carok Itu peraturan Yang pertama Jadi harus ada Pemberitahuan Terlebih dahulu Jangan serta-merta Apa ya Terjadi Penyerangan Atau yang disebut Dengan Carok itu Yang kedua Biasanya Carok itu Dilakukan di tempat Yang sepi Akan janjian Jadi si A dan si B Kalau memang Sudah tidak bisa Diperingati lagi Mereka akan janjian Di suatu tempat Yang tempat tersebut Jauh dari Pemukiman warga Sehingga Tidak ada yang Mengganggu Itu yang Yang kedua Yang ketiga Biasanya sebelum Mereka melakukan Ritual Carok Maaf Bukan ritual ya Melakukan Carok Mereka akan Mandi besar Karena di orang Orang Madura itu Rata-rata adalah Beragama Islam Jadi Dalam agama Islam Orang yang Akan meninggal Atau orang yang meninggal Itu kan harus Dimandikan terlebih dahulu Harus suci Jadi sebelum mereka Melakukan Carok Mereka harus Harus suci Dalam hal ini Mereka melakukan Mandi besar Dan yang berikutnya Atau yang keempat Adalah Ketika Senjatanya Dalam hal ini Adalah curit Celurit yang digunakan Itu Salah satu dari mereka Ada yang kalah Maka celurit yang kalah Itu Harus dikembalikan Kepada Keluarganya Menandakan bahwa Yang bersangkutan Sudah kalah dalam Berduel Dengan cara Carok Dan si pelaku Tersebut Harus Memberitahu Dimana Jasad Yang kalah itu Kepada keluarganya Tentunya Yang sering kita ketahui Tidak serta-merta Ada penganiayaan Penganiayaan Kemudian Itu disebut dengan Carok Tidak Jadi carok itu Ada Tata caranya Ada aturan-aturan tertentu Bukan serta-merta Terjadi Seperti Yang kita Kenal Atau yang kita dengar Selama ini Ada pembacokan Ada Kemudian Ada pembunuhan Berencana Apalagi Jadi tidak seperti itu Carok Carok itu ada Tata caranya Sama dengan Harakiri Yang ada di Jepang itu Jadi orang Madura Dan orang Jepang Dalam hal ini Ketika mereka Memandang Perspektif Kehormatan Atau Sebuah Harga diri Mereka sangat Menjunjung tinggi Karena di Orang Jepang Harga diri itu Sangat Ada di atas Sama Sama halnya dengan Orang Madura Orang Madura Harus Memegang teguh Yang namanya Harga diri Apalagi Bagi kalangan Kaum laki-laki Kalau di Jepang Kita mengenal Yang namanya Samurai Tokoh Samurai Maka di Madura Maka di Madura Kita mengenal Yang namanya Istilah Belater Biasanya Kaum Belater Itu adalah Kaum Pendekar Sama halnya Dengan Di Jepang Ada yang namanya Kaum Samurai Dan di atasnya Lagi Biasanya ada Kaum Kiai Atau Tokoh Agamawan Di Jepang Juga ada Seperti itu Jadi Ada Strata Sosial Yang Mereka Biasanya Identik Dengan Keagamaan Dan yang berikutnya Adalah mereka Yang identik Dengan Kesatria Atau Pendekar Biasanya Mereka akan Selalu Membawa Senjata Khasnya Yaitu Kalau di Jepang Membawa Katana Sedangkan Kalau di Madura Kaum Belater Selalu Membawa Senjata Khasnya Yang disebut Dengan Celurit Jadi Seperti itulah Kesamaan Kesamaan Antara Perspektif Orang Jepang Dan Juga Orang Madura Dalam Memandang Kehormatan Ataupun Harga Dirinya Mudah-mudahan Video ini Bisa memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Bahwasanya Harga Diri itu Harus Kita Selalu Junjung Tinggi Harus Respek Kepada Setiap Orang Kemudian Kita Juga Harus Saling Menghormati Antara Satu Dengan Yang Lain Mudah-mudahan Bisa Memberikan Manfaat Kepada Kita Semuanya Jangan Lupa Untuk Terus Mendukung Channel Ini Berkembang Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh